Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani, inspirasi pertanian bisa datang dari mana saja Kali ini saya akan berbagi kisah seorang tukang pangkas rambut atau tukang cukur yang sukses menyalurkan hobi pertaninya dengan melakukan usaha tani budidaya selada dengan istimewa poli kecilahani kawan Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen Muhammad aliasenor atau biasa dipanggil Julak Ali adalah seorang pemuda desa Matang Hambawang, Kecamatan Astambul yang tertarik untuk berusaha tani Walaupun awalnya hanya sebatas menyalurkan hobi dan menjadikan pertanian sebagai kerjaan sampingan Namun sekarang sudah memiliki dua lokasi hidroponik untuk tanaman selada dan seledrinya Dengan memanfaatkan pekarangan milik warga, Ali yang awalnya dipandang sebelah mata Karena melakukan budidaya sayuran di luar kebiasaan masyarakat Bahkan dianggap kurang kerjaan Karena masih banyak lahan kosong, kok menanamnya di paralot Namun seiringnya waktu, dia mampu membuktikan bahwa segala sesuatu yang baru perlu dicoba dan diterapkan dengan suku-suku Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil Buktinya, sekarang terus bertambah unit hidroponiknya Bahkan kewalahan untuk menyuplai permintaan konsumen terhadap sayuran jenis lada ini Karena kesibukannya sebagai tukang cukur Ali biasanya meluangkan waktunya pada sore hari Ataupun pada malam hari untuk bencek tanaman dan pH air Serta nutrisi untuk tanamannya Tidak sendirian, Ali biasanya dibantu oleh remaja usia sekolah Sekalian untuk mengajarkan mereka memakukan usaha yang sama Secara mandiri di kemudian hari Serta melibatkan anak-anak untuk membantunya menanam Usaha yang sudah jalan kurang lebih 2 tahun ini Bukan tanpa hambatan Awal usaha yang cuma coba-coba dan belajar secara otodidak di Youtube Bermula dari bahan seadanya Dari bambu dan plastik untuk hidroponik sistem apung Modal yang kurang serta pemasaran yang sulit Namun, bekat tekat dan kemauannya untuk terus mencoba Sekarang sudah mampu membuat hidroponik Dengan sistem paralon dengan bangunan semi-permanen Dari model sedikit dan dari penjual hasil panen Dikumpulkannya sedikit demi sedikit untuk membeli bahan-bahan Dan sekarang sudah bisa menikmati hasilnya Ada pun harga untuk 1 kg selada yaitu Rp30.000 per kg Onset yang didapat dari usahanya tersebut bisa mencapai Rp5.000.000 per bulan Sekarang, Ali mensiasatinya dengan cara tanam bertahap Sehingga kontinuitas dan kualitas tetap terjaga Pemasarannya pun sekarang tidak menjadi masalah Melalui media sosial, Ali memasarkan produknya Bahkan sekarang ada yang berlangganan Dan ada yang mengambil sendiri kolokasi Jiwa sosial, Ali sangat tinggi Biasanya setiap kali panen Masyarakat sekitar yang mau mencoba selada Dipersilahkan untuk mengambilnya langsung secara gratis Bukan hanya itu Sebagian hasil dari penjualannya Akan disumbangkannya ke masjid yang sedang direnovasi Ada pun harapan ke depannya Supaya bisa menambah unit lagi Dan bisa memperdayakan masyarakat di sekitar Sampai disini dulu Inspirasi tani kali ini Semoga menjadi inspirasi Tetap semangat, harus maju Dan jangan takut untuk mencoba Sesuatu hal yang baru Salam petani tangguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!